1 September 1948 merupakan tanggal berdirinya Polisi Wanita atau Polwan di Indonesia. Saat didirikan, hanya ada 6 Polwan yang mengikuti pendidikan di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Karena Polwan tersebut semuanya berdarah Minangkabau. Dikutip dari tribunews.com, terbentuknya Polwan di Indonesia tak terlepas dari masa penjajahan Belanda. Kala itu, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang kalah dari sekutu. Pengungsian masal pun terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera, bahkan Singapura. Untuk mencegah terjadinya penyusupan mata-mata Belanda, maka penggeledahan menyeluruh dilakukan kepada barang bawaan dan tubuh pengungsi. Namun, pengungsi wanita merasa risih bahkan menolak untuk digeledah oleh para polisi pria. Selain itu, polisi laki-laki juga mengalami kesulitan saat melakukan pemeriksaan fisik. Selain itu, polisi laki-laki juga mengalami kesulitan saat melakukan pemeriksaan terhadap korban, tersangka, atau saksi wanita dalam sebuah kasus. Berangkat dari masalah tersebut, organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi mengajukan usulan kepada pemerintah agar wanita diikut sertakan dalam pendidikan kepolisian. Usulan itu kemudian dikabulkan pemerintah dengan menunjuk sekolah polisi negara atau SPN Bukit Tinggi untuk merekrut dan membuka pendidikan inspektur polisi untuk wanita. Pada 1 September 1948, enam perempuan dinyatakan lolos dari total sembilan pendaftar. Keenamnya diterima bersama dengan 44 siswa laki-laki yang merupakan angkatan kedua pada penerimaan SPN Bukit Tinggi. Keenam calon polisi wanita pertama itu adalah Nelly Paunasi Tuborang, Mariana Mufti, Jasmaniyar Hussein, Rosmalina Prabono, Rosnalia Tahir, dan Dahniar Sukojo. Karena pada hari itu untuk pertama kalinya perempuan diterima dan mulai ikut pendidikan inspektur polisi, maka 1 September 1948 ditetapkan sebagai hari lahir peluan. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!